Rekan-rekan Akademia kembali lagi, Usef Suhu dengan video baru. Ada sebuah permintaan bagaimana jika saya membuat model penelitian dengan salah satu variabelnya adalah charismatic leadership. Oke, charismatic leadership ya. Ini tentu saja risetnya biasanya berhubungan dengan human resources ya, HRD. Apakah kalau kita mau melakukan penelitian tentang, kita kan enggak tahu nih. Misalkan ya, kalau kita bicara leadership, leadership itu kalau dalam sebuah model penelitian, dalam sebuah penelitian, dia kalau kita mau menguji sebuah model, kita harus paham dulu mengenai ini. Jadi di sini input Input Proses Dan output ya. Kita harus paham dulu mengenai ini. Inputnya Input adalah eksternal, biasanya adalah faktor-faktor eksternal yang di Adalah faktor-faktor eksternal gitu ya. Faktor eksternal dari seorang karyawan, dari seorang pegawai. Input Maka Di sana Maka di input itu Misalkan yang menjadi di luar itu kan bisa Bisa pimpinan ya. Jadi ada leader Selain leader Bisa juga mungkin Kebijakan Oke Selain kebijakan mungkin ada lagi Apa Misalnya lingkungan kerja Ini hal-hal yang sifatnya berupa Sesuatu yang eksternal dari si karyawan. Sementara proses adalah sesuatu yang terjadi Di dalam diri si Karyawan. Jadi dia Sifatnya itu lebih kepada Ada kaitannya dengan emosi Persepsi kayak gitu ya. Jadi disini adalah proses Input, proses, output. Jadi di proses itu Dia akan bicara mengenai Entah itu motivation Disini ada satisfaction Ada perception Apa lagi? Banyak Ada value Ada Ayo name it Ada sikap Dan macam-macam lagi Sesuatu yang terjadi di dalam diri si Karyawan Nah output Nanti Berupa apa? Biasanya entah itu dia berupa kinerja Selain kinerja bisa jadi dia sebagai Productivity Ya produktivitas Si karyawan tersebut ya Bisa juga performance Performance itu kinerja ya Apa lagi? Kinerja Produktivitas Bisa apa lagi? Loyalitas Terus kemudian Apa yang sifatnya itu Luaran Yang sifatnya itu Output Kinerja Kinerja Produktivitas Loyalitas Prestasi Capaian Satisfaction Larinya ada disini Kuasa Kita akan Kita punya satu variable Yang disebut tadi Variable ini adalah Charismatic Leadership Bagaimana cara menghitungnya Kita sudah punya Satu Sekarang Sementara kita punya Keywords disini Kita tinggal salah satu aja Disini leader Maksudnya Leader ada kaitnya dengan leadership Jadi leadership dikaitkan dengan Misalkan kepuasan Kita ini aja Random aja Charismatic Leadership And Satisfaction Satisfaction itu Nanti bisa Employee Satisfaction Bisa juga Job Satisfaction Ini ada Job Satisfaction Kita lihat disini Ini dari kiri kanan Sama Disini Menurut teori disini Kalau saya bisa Baca begini Jadi Di Transformational leadership itu Ada Tiga Ada tiga Entah itu Dia Apa istilahnya itu Dimensi ya Atau Bagian dari Transformational leadership itu Ada Individualized Consideration Intellectual Stimulation Dan Charismatic leadership Ketika Anda Membaca gambar Seperti ini Ini Karismat Yang garis putus-putus Ini menunjukkan Tidak signifikan But However Orang yang melakukan Penelitian ini Dia membuat Sebuah Berdasarkan Teori Berdasarkan Teori Yang menyatakan Bahwa charismatic Leadership Mempengaruhi Job Satisfaction Bisa Ngikutin ya Bahwa Ini adalah Insignifikan Jadi dari penelitian Yang ini Menunjukkan Bahwa charismatic Leadership Tidak berpengaruh Terhadap Job Satisfaction But However Orang ini Berani Menguji Pengaruh Charismatic Leadership Terhadap Job Satisfaction Berdasarkan Teori Sebelumnya Jadi Saya Untuk Sementara Saya akan Pakai Di sini Ada Leadership Satisfaction Oke Berarti ada Job Satisfaction Kita panjangin Lagi Nah terus Kemudian Kita coba Berikutnya Lagi Apakah Ke Value Value Itu apa Kita cek dulu Ke value Value Itu macam-macam Misalnya Persi value Atau apa Gitu ya Charging leadership Ke Affective Positive and Normative Commitment Ini Oh ini Ada value Erosion Kita Employee Positive Emotion Di sini Belum Saya coba Value Kita ganti Saya punya Ide lain Di situ Nemuin Positive Apakah Ada Leader Charisma Bisa ya Ini ada Positive Emotion Masuk ya Leader Charisma Artinya Bisa aja Charismatic Leadership Mempengaruhi Positive Emotion Jadi Saya Bikin Dulu Seperti Itu Yang lainnya Ada Saya coba Ganti ke Job Motivation Apakah Mempengaruhi Job Motivation Sebentar Leadership Style Mempengaruhi Oh ada Engagement Di sini Transformational Leadership Yang kita cari Adalah Charismatic Leadership Mempengaruhi Intrinsip Motivation Tapi Ini apa Ini Charismatic Leadership Lihat Dia Mempengaruhi Job Satisfaction Benar Terus Kemudian Performance Job Satisfaction Performance Saya Saya Bikin Dulu Di sini Performance Nah ini Sementara Saya pakai Ini Dulu Sini Kesini Ini Kesini Nah ini Tinggal Seberapa Besar Model Yang Anda Ingin Buat Bisa ya Nah ini Kalau mau Nambah Lagi Tadi Apa Kita Cek Disini Charismatic Leadership Mempengaruhi Public Service Motivation Public Service Mempengaruhi Motivation Charismatic Individual Dia Mempengaruhi Public Service Motivation Tapi Ini Tergantung Jenis Penelitian Penelitian Mau Dimana Apakah Ini Public Service Motivation Menarik Juga Kalau Di Kantor Kantor Pemerintah Mungkin Bisa Public Service Apakah Ini Mempengaruhi Performance Public Service Motivation And Job Performance Dan Public Performance Dan Performance Oke Gampang Bukan Eh Sorry Tadi Saya Ini Positive Emotion Job Performance Positive Emotion Ke Performance Deal So Begitu Mudah Bukan Ya Sudah Rekan-rekan Akademia Dengan Mudah Dengan Gampang Mungkin Less Than Berapa Less Than 50 Minutes Kita Sudah Bisa Membuat Sebuah Model Penelitian Satu Model Penelitian Tentang Karismatik Leadership Berpengaruh Terhadap Job Performance Melalui Positive Emotion Job Satisfaction And Public Service Motivation So Any Problem Sampai Ketemu Lagi Pada Video Saya Berikutnya